yang bersayap itu calon ratu kalau yang sudah patah itu ratu yang bisa menghasilkan nah pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cekat cekat Roto Banyu Angin jadi konten kali ini kami akan membahas tentang Ratu Semu Terangram kami guys ada saya muncul ini guys banyak bunga-bunga ini guys kita membahas apa ratu guys ini nih ratu itu ada caltu juga ini ya guys ini sengaja dibuat kayak gini guys bentar guys buat khusus teman-teman Roto Banyu Angin guys ini guys yang mana yang ratunya guys yang atas guys yang atas guys oh ini guys sendiri ini nanti kita perlihatkan agak aneh ya ya nanti disendirikan di ini 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 guys ini ini yang jadi ratu karena sayapnya patah yang ini yang jatuh nih banyak nih yang jatuh nih ada 1,2,3,4,5,6 lekor ya jadi totalnya 7 oke guys ini ya keren ya baru tau penampakannya ya guys sini aja guys oke guys sebenarnya ini mau saya tanyakan ini guys banyak yang tanya guys karena banyak yang DM ataupun WA ke Keroto Banyu Angi itu tanya yang banyak ini ya guys tentang kematian gimana cara mengerangi angka kematian kita juga sudah jawab kan ya di video ataupun langsung kita jawab nah terus ada yang tanya kalau misalkan pesan bebet dari Keroto Banyu Angi itu nanti apa bisa jadi ada ratunya gitu guys kemudian kapan ratunya bisa ada di toples ataupun sarang itu gitu guys ya jadi habis ini saya mau tanya ya kalian simak videonya jangan sampai di skip nih yang sering ditanyakan pertama Mas Keroto Banyu Angi apa nanti kalau pesan bebet bisa mean ataupun Keroto Banyu Angi itu nanti ada ratunya ya dilihat dari orang yang mau beli guys maksudnya guys mau minta ratunya juga apa cuma temuknya aja sama telurnya nah biasanya ya keinginannya sama ratunya tapi kan kebanyakan yang di pesankan ataupun kita yang ngirim itu memang rata-rata kan gak ada ratunya iya pasti gak ada karena beda guys sulit nyetak ratu itu sulit berarti kalau waktu pesan kemungkinan pasti gak ada ratunya ya tapi ada kerotunya kecil nah terus pertanyaan selanjutnya apakah nanti bisa jadi ratu di kemudian hari pasti kenapa kok pasti karena ada musim pasti ada musim kemarau itu nanti ada calto sama temuk jantan ada pasti oh jadi nanti semut ataupun kerotunya itu di kemudian hari bisa menjadi di antara mereka itu bisa jadi ratu sama calto ya calon ratu ya calto itu musim kemarau sekitaran november itu sudah terbukti ya pengalaman sekitar bulan november berarti satu tahun satu kali iya cuma satu kali musim terus pertanyaan yang sering disampaikan itu apakah mungkin dalam satu toples satu toples ya ada beberapa ratu nah mungkin yang saya rawat disini mungkin beberapa calon ratu mungkin ya yang bersayap kan mungkin teman-teman sobat keroto itu yang bersayap ya yang bersayap itu calon ratu kalau yang sudah patah itu ratu yang bisa menghasilkan sobat keroto nah pertanyaannya apakah dalam satu toples bisa ada lebih dari satu calon ratu enggak ada kemungkinan calon ratu ya ya banyak kalau calonnya banyak tapi yang jadi ratu cuma satu oh kayak ya kayak pemilihan gitu ya calonnya banyak tapi yang jadi satu pokoknya sama kayak tawon itu berkoloni kan hidupnya soalnya kan calon ratu ini juga besar kan badannya nanti ini ada ratu muda ada ratu tua ada ini yang aku bawain nih guys ratu muda guys ini yang mudah hilang sayapnya dan ini sendiri yang ini calon enggak melihatkan ya guys dari situ tapi ini yang mudah nanti kita video sendiri guys yang mudah meninggal dunia guys ya nanti meninggal dunia ini ya oke terakhir yang selanjutnya guys ya kan tadi sudah terjawab nah berarti kan ada satu ratu nah satu ratu itu apa pasti hanya untuk satu koloni semut iya satu ratu cuma satu koloni dalam satu koloni semut hanya ada satu ratu bisa dikasih dua atau tiga tapi ada tahapan tahapan yang harus gimana itu guys tahapannya itu kok bisa ada dua nanti aja itu guys buat video selanjutnya lebih rumit lagi ini ya guys bukan bermaksud kita ilmunya kita tahan enggak cuma ini pembahasannya kalau ke arah sana itu terlalu jauh kita bahas seratu dulu nah karena ini masih ada yang saya tanyakan nah satu koloni itu sebenarnya satu toples gini atau bisa beberapa toples atau dalam satu rak atau dalam satu kandang cuma satu kandang satu kandang atau satu rak satu rak soalnya kan yang saya tahu ya pokoknya satu kandang itu bisa beberapa rak kan satu ruangan satu rak bisa satu rak tuh bisa sebentar bisa juga enggak sih satu sap itu satu koloni satu koloni misalkan satu rak katanya Kak Yong kan satu rak tapi kan dalam satu rak bisa tiga sap katakanlah ada tiga sap tiga tingkap nah kalau satu sap itu bisa satu ratu apa enggak apa sepengalaman Kak Yong itu ya satu ratu ya satu rak itu satu rak juga satu ratu satu rak iya satu rak oh berarti pasti ya kalau misalkan disitu ada tiga sap ya ratunya cuma satu ada dua sap ya ratunya satu karena ratu ini tiap hari bertelur guys ribuan sampai jutaan oh tiap hari bertelur sama beberapa hari berapa hari tiap hari emang hidupnya sampai berapa lama sulit itu guys oh masih belum terpecahkan ilmu itu guys ya siapa tahu mau dilihat tiap hari diintai kayak CCTV silahkan guys ternyata ya sudah berpengalaman aja ada ilmu yang masih belum dia ketahui ya ya sama kayak profesor meskipun sudah profesor tetap neliti lagi karena masih banyak cekatuki ya guys cekatuki nya banyak untuk sempet rang-rang itu guys oke guys saya simpulkan dulu nanti kalau ada pertanyaan lagi saya coba tanyakan terus kalau misalkan saya omnya mau nambahkan juga gak apa-apa oke jadi yang pertama kalau beli bebit kemungkinan dimanapun ya di tempat manapun yang bisa menjual itu kebanyakan ya hanya bebit semutnya dan kemungkinan ada tambahan bruto kecil atau kita biasa kenal dengan telur pasir telur pasir telur pasir ya telur kecil-kecil maksudnya harus ada itu guys nah kemudian dalam satu toples ini bisa bukan karena lihat ini ya enggak pengalaman satu toples itu bisa beberapa calon ratu yang badannya besar tapi bersayap tapi hanya ada satu ratu nah yang lainnya kemana pada kok it guys mati pada dibantai itu sudah hukum alamnya semut seperti ini sudah ya karena hidup berkoloni guys nah terus karena satu toples saja bisa beberapa ratu apalagi satu rak ya pasti bisa lebih dari satu karena ini saja lebih dari satu bisa kalau saat musim bisa banyak nah kemudian ratu itu ternyata yang jadi yang nanti sudah dibuahi dan mematakan sayapnya itu mewakili satu koloni satu koloni itu kalau di kandang kalau kita tenangkan itu satu rak ya kasarannya itu satu tempat koloni itu kan kayak satu area jadi hanya satu rak kalau di dalam kandang atau dalam ruangan itu ada tiga rak katakan berarti kemungkinan ya bisa ya jadi tiga ratu kalau musim nah jadi kesimpulannya sepenuh itu terus gimana cara itu kesimpulannya ada pertanyaan lagi gimana cara nernak ratu semut atau mungkin cara memunculkan kalau sudah ada biar tidak mati itu gimana pertama memunculkan ratu semut gimana apa ya memang harus nunggu waktunya aja harus nunggu waktu kemarau nanti itu udah ada waktunya ke pokoknya udah dari alam ya tapi asalkan kalau ternak kayak perawatan kebersihan ya harus sesuai kayak di alam ya bedanya kalau sama alam lebih cepat dari alam dari basa di peternak lebih cepat di alam soalnya udah habitatnya oh gitu itu bedanya ada waktu perbedaan jadi di alam bisa jadi lebih cepat ataupun misalkan baru musim kemarau datang langsung bisa ada ratunya kemungkinannya iya lebih cepat kalau sudah ada semut eh kalau sudah ada ratu semutnya cara perawatannya gimana harus rutin disamakan kayak yang lain iya harus rutin atau mungkin ada perawatan khusus gak ada masa gak ada siapa tahu badannya lebih besar gak gitu-gitu atau mungkin misalkan ketahuan ratunya di toples yang ini nah toples yang itu lebih banyak dikasih nutrisi lebih banyak dikasih air itu gak gak ada gak juga ya ya intinya sering-sering dipantau aja penempatan ratunya gimana oke jadi pertanyaan enggak pertanyaan sekarang kenapa kok harus penempatan apa penempatan itu harus di tengah katakanlah atau dipenggir atau gimana penempatan itu gimana penempatannya harus di atas karena ini center ya atau maksudnya karena pusat dari koloni soalnya tutannya ratu itu di atas lebih haman kan di atas itu pojok tengah atau gimana nanti itu milih sendiri ratunya pindah-pindah sendiri kita hanya mantau kalau bisa ditaruh di atas itu aja nanti bisa cari tempat sendiri yang lebih haman dari predator lain selama ini ya maksimal ya hasilnya kalau ditaruh atas aja tanpa harus ditaruh atas tengah nanti itu tidak pindah sendiri dari yang aman oke guys mungkin ada tambahan dari cak yang kalau untuk ratu semut ini kalau pengen cari dari alam guys ratu semut rang-rang gimana kalau dari alam kan pengen instan biasanya itu pengen instan intinya sarangnya kecil tapi paling atas sendiri itu aja udah cukup oh berarti dalam satu pohon sarangnya kecil tapi paling atas iya guys kalau kalian punya waktu untuk bolang tapi sulit pasti kalau ada waktu untuk bolang kalian dan kebetulan kalian misalkan di pedesaan silahkan dicoba pasti ini ya pasti oke mungkin cukup ya kalau untuk semut rang-rang ratu semut rang-rang ini ya kalau kalian pengen bahas yang lain entah itu pejantan ataupun semut yang lainnya karena kita sudah upload itu jenis-jenis semut ada beberapa ada semut prajurit ada semut perawat bahasanya indonesianya seperti itu penjaga penjaga dan sebagainya terus dukung channel youtube kroto banyu wangi dengan cara like komen share dan subscribe channel youtube kroto banyu wangi ya guys salam juga juki kroto banyu wangi ya guys bye bye